Ajiwisadahana jilid 2. Sarwiyah menjadi sedih mendengar ajakan ini dan untuk segera kawin dengan wari gagung. Tiba-tiba saja terbayanglah kembali dalam benaknya, pemuda tampan Mahisa Sinkir. Pemuda yang amat ia cintai itu sekarang bagaimanakah nasibnya? Sekalipun pemuda itu belum pernah mengucapkan janji setianya, namun ia sudah merasa pasti bahwa pemuda itu mencintai dirinya. Kalau mendengar dirinya sudah kawin dengan wari gagung, apakah pemuda itu tidak merana? Akan tetapi sebaliknya tidak mungkin ia dapat menolak kehendak julung pujud ini. Ia sudah kalah janji dan hal itu justru sudah memperoleh restu kakeknya. Untung juga Sarwiyah segera memperoleh alasan, katanya. Paman, memang sudah seharusnya aku dan kakak wari gagung segera kawin. Tapi, tetapi apa? Apakah engkau mau berkhianat julung pujud menulik? Paman, oh haha, dengarlah dahulu. Kata gadis ini yang aku maksudkan, apakah pada saat aku kawin, Mbak Yusarindah tidak perlu hadir? Oh haha, hehehehe, tentu. Kakakmu. Perempuan itu memang harus hadir, sekalipun Mbak Yumu malah belum kawin. Ah haha, aku malah mempunyai pikiran baru. Pikiran baru tentang apa, guru hari gagung heran. Betapa baiknya apabila Sarwiyah dan Sarindah dapat rukun dan bersatu padu. Dengan begitu pembantuku untuk membalaskan sakit hati keluargamu kepada Gajah Mada, bukan hanya dua orang, tetapi malah tiga orang. Tentu saja paman. Selamanya aku dengan Mbak Yusarindah selalu rukun dan bersatu padu. Aku dan Mbak Yusarindah bisa disebut satu hati. Betul, hehehehe. Kalau benar begitu, engkau dan Mbak Yumu harus bersedia membuktikan. Maka sebaiknya engkau maupun Mbak Yumu kawin saja dengan gagung. Ah tanda seru hari gagung dan Sarwiyah berseru tertahan hampir berbareng saking kaget. Tidak guru bantah hari gagung, murid cukup seorang istri saja. Goblok kau gagung. Mempunyai istri lebih seorang justru lebih enak, hehehehe. Julung pujut terkekeh. Agaknya kakek ini menjadi senang sekali mendapat pikiran seperti itu. Sebaliknya Sarwiyah menjadi pucat wajahnya. Gadis ini sama sekali tidak menduga apabila Julung pujut mempunyai maksud seperti ini. Tidak guru, tidak. Kasihan adik Sarwiyah bantah pemuda ini. Apakah sebabnya kasihan? Kalau memang Sarwiyah dan Sarindah suka, tentu saja lebih baik hehehehe. Dengan demikian aku akan lebih mantap lagi dalam usahaku untuk membalaskan sakit hati si tangan iblis. Julung pujut memandang Sarwiyah. Kemudian ia bertanya. Hai Sarwiyah. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah engkau tidak setuju dimadu dengan Mbak Kiyomu sendiri? Tanda tanya. Hal itu terserah kepada Paman dan Mbak Kiyo Sarindah. Apabila Mbak Kiyo Sarindah setuju, manakah aku dapat menolak? Karena itu, sebaiknya Paman bicara langsung dengan Mbak Kiyo. Jawaban Sarwiyah ini mempunyai alasan yang cukup kuat. Ia kenal baik akan watak Mbak Kiyonya yang keras hati. Ia yakin Mbak Kiyonya tak mungkin setuju dengan maksud kakek ini. Di samping itu, ia juga yakin Mbak Kiyonya yang cantik jelita itu, manakah sudi menjadi istri wari gagung. Sedangkan dirinya sendiri pun, apabila tidak kalah janji dengan kakeknya, lebih suka memilih Mahisa Sinkir. Hehehehehe, bagus julung pujut kegembira sekali mendengar jawaban ini aku sendiri yang akan bicara dengan dia. Marilah sekarang kita pergi ketul sari. Guru, ada apa lagi? Huh, laki-laki seperti kau ini, laki-laki apa? Guru, murid kasihan kepada adik Sarwiyah apabila aku harus mempunyai dua istri. Apakah alasan mu julung pujut mende? Lik. Guru. Murid mempunyai pendapat begini. Adalah tidak adil apabila seorang laki-laki beristeri dua orang. Apakah sebabnya tidak adil? Laki-laki punya dua atau tiga istri sudah jamak. Tetapi sebaliknya, tidak lumrah apabila seorang perempuan mempunyai dua atau tiga orang suami. Hehehehe. Guru. Murid mempunyai pendapat tidak adil. Karena cinta itu tidak bisa dibagi-bagi. Padahal kalau murid mempunyai dua istri, bagaimanakah mungkin murid dapat membagi cinta itu? Apakah ini adil? Kalau istri memberikan cintanya kepada suami secara utuh, tidak dibagi-bagi, mengapa suami harus membagi-bagi cinta? Tanda pisah N. Sudah, sudah. Aku tidak mau berbantahan. Kawin dengan dua perempuan sekaligus, dan kakak adik pula. Wari gagung tidak berani membuka mulut lagi, sekalipun hati tidak setuju. Pemuda ini sudah kenal watak gurunya yang tidak dapat ia bantah kehendaknya. Ia melirik ke arah Sarwiyah. Dan ia melihat wajah gadis ini menjadi pucat dan tampak kecewa sekali. Namun demikian ia tidak berani berkata apa-apa, dan hanya menundukkan kepalanya. Hayo, sekarang kita berangkat ke Tosari ajak julung pujut mantap. Perintah ini tidak mungkin dapat mereka bantah pula. Wari gagung dan Sarwiyah segera pula bangkit, mengikuti langkah julung pujut. Untuk singkatnya cerita, mereka sudah tiba di Tosari. Akan tetapi betapa kecewa tiga orang ini ketika tidak dapat ketemu dengan Sarindah. Rumah si tangan iblis sudah kosong. Malah sudah banyak yang rusak dan halaman yang semula bersih itu sekarang sudah ditumbungi rumput liar. Diam-diam Sarwiyah sedih melihat rumah ini yang sekarang kosong dan rusak. Tentu saja mereka tidak dapat menemukan Sarindah, yang sekarang jiwanya sudah terganggu. Sebabnya tidak lain karena selalu menggenggam laki-laki tampan yang sudah menjadi suaminya, bernama Dewa Asmara. Entah kemana sekarang Sarindah pergi, dan entah pula di mana dia berada. Tetapi yang jelas Sarindah seorang gadis yang keras hati dan bernasib malang, bakal, rahasia Dewa Asmara, oleh pengarang dan penerbit yang sama. Anda akan dapat menjengup gadis malang bernama Sarindah ini, dan tahu pula sebabnya Sarindah sampai mendapat gangguan jiwa. Gajah Mada di samping berkedudukan sebagai Mahapati, Patih Mangkubumi, Majapahit, juga merangkap kedudukan Raja Jaksa. Dialah yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Raja. Sedangkan sebagai Aspada, Gajah Mada harus menyusun suatu rencana penuntutan lengkap dalam soal-soal sengketa yang penting. Jadi Patih Mangkubumi Majapahit yang bernama Gajah Mada ini tidak saja menjalankan aturan Undang-Undang Negara, tetapi juga menjaga supaya aturan itu berjalan dengan baik. Dan kalau perlu menuntut segala pelanggaran yang terjadi. Gajah Mada seorang yang berpengalaman luas dalam urusan negara. Ia memperoleh pengaruh luas bukan karena keturunan bangsawan, bukan karena keturunan kesatria, akan tetapi oleh kecakapan dan keberaniannya. Selama mengabdikan diri di Majapahit, ia memulai dari kedudukan yang paling bawah dan berkat ketekunannya dapat mencapai puncak kekuasaannya, sebagai Mahapati Majapahit. Mula-mula Gajah Mada mengabdikan diri di Majapahit sebagai persuruh. Kemudian ia menjadi prajurit Bayangkara. Kemudian naik tingkat menjadi Bekel Jaya Negara ia diangkat menjadi Patih DHH. Akan tetapi semua itu tidak mungkin bisa terjadi, apabila Gajah Mada tidak memiliki kesetiaan dan semangat pengabdiannya yang diberikan kepada Majapahit. Jadi, kedudukan Gajah Mada yang mencapai puncak tertinggi itu bukanlah datang dengan sendirinya, tetapi oleh jerih payahnya sendiri. Namun sudah lumrah yang terjadi di dunia ini, kemudian timbul perasaan orang yang menja. Diiri hati dan dengki, jika melihat orang lain mencapai puncak kejayaan. Lebih pula Gajah Mada bukan keturunan bangsawan Majapahit. Maka seringkali pula Gajah Mada menghadapi ancaman bahaya, baik yang terang-terangan maupun gelap-gelapan. Ia mempunyai banyak musuh gelap sekalipun ia tidak sadar dimusuhi orang. Sekalipun demikian berkat kebijaksanaannya, berkat kewaspadaannya, semua usaha orang yang akan berbuat jahat selalu dapat digagalkan, baik oleh Gajah Mada sendiri maupun oleh pembantu-pembantunya yang setia. Di samping itu berkat kecakapan dan kesetiaan pembantu-pembantunya ini, maka sekalipun yang berkuasa di Majapahit seorang Raja Wakil, Tribawana Tunggadewe Jayawis Nuwardani, Gajah Mada dapat mengendalikan keamanan Majapahit dengan baik. Dan pagi ini dengan wajah berseri-seri, Gajah Mada menerima kedatangan Mpu Kepakisan di rumah tempat tinggalnya. Hadir pula Laksamana Nala, Rangga Permana dan Aditya Warman. Terima kasih atas bantuanmu, Paman Mpu Kepakisan. Ahaha, kalau saja engkau tidak cepat memberi laporan dan cepat bertindak pula, mungkin sisa-sisa pemberontak sadeng itu akan bisa menjadi bibit penyakit yang membahayakan Majapahit. Demikianlah ucapan Gajah Mada dengan halus, setelah mendengar laporan Mpu Kepakisan, sisa-sisa pemberontakan sadeng su. Dah berhasil ditumpas. Akan tetapi Mpu Kepakisan adalah seorang pendekta yang tentu saja selalu jujur, dijauhkan dari hal-hal yang dusa dan kurang patut. Sahutnya kemudian. Bukan saya yang berjasa dalam masalah. Ini. Ahaha, kalau bukan, lalu siapakah Gajah? Mada kaget, demikian pula Nala maupun Aditya Warman. Apabila tidak ada petunjuk dari Mpu Anu Sadwipa manakah mungkin saya bisa tahu? Ah Mpu Anu Sadwipa. Benar, ayah, Rangga Permana ikut berbicara memang atas petunjuk orang tua itu, kakek Kepakisan tahu tentang sisa pemberontak sadeng. Di samping itu tanpa adanya petunjuk peta dari Mpu Anu Sadwipa pula, kiranya sulit kita menerobos masuk ke lembah yang penuh jebakan dan jalan rahasia itu. Ahaha, menarik sekali. Ceritakanlah Rangga, aku ingin sekali mendengar situasi lembah itu ujar Aditya Warman. Ceritakanlah yang jelas, Rangga, Pintampu Kepakisan pula sambil mengeluarkan peta pemberian Mpu Anu Sadwipa. Tiga orang pimpinan Majapahit itu menjadi amat tertarik kepada peta yang dibentangkan di atas meja. Ada pun Rangga Permana segera menerangkan segala sesuatunya dengan perlahan tetapi jelas sekali. Bukan main Mpu Nala mengjelenggelengkan kepalanya, kagum sekali. Demikian pula Gajah Mada maupun Aditya Warman. Mereka menjadi kagum atas kepandayan Mpu Galus yang memilih lembah itu dan dia lengkapi dengan jebakan-jebakan pintu rahasia di bawah tanah. Demikian rapi dan tentu penggarapannya membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang banyak jumlahnya pula. Sebab, membuat lorong di bawah tanah jauh lebih sulit dibanding membuat jalan di atas tanah. Benar-benar hebat dan cerdik, Pujiga Gajah Mada, tetapi aku justru lebih tertarik kehebatan dan kecerdikan Mpu Anu Sadwipa. Lalu dari manakah orang tua itu memperoleh pengetahuan keadaan lembah itu, kemudian bisa dia tuangkan dalam peta yang jelas dan terperinci seperti itu? Bukan saja pengetahuannya tentang jebakan, tetapi juga tahu semua pintu rahasia. Untuk beberapa jenak lamanya mereka tidak ada yang membuka mulut. Pertanyaan Gajah Mada ini memang tidak mudah dijawab, kecuali oleh yang berkepentingan sendiri, ialah Mpu Anu Sadwipa. Entahlah, saya sendiri tidak tahu dari mana Mpu Anu Sadwipa memperoleh peta ini. Saya bertemu dengan dia di pinggang gunung kelut dan bertemu tidak sengaja jawab Mpu Kepakisan, oh haha, ya, dan secara tidak sengaja pula, aku bertemu dengan gadis jelita murid Ki Ageng Tunjung Biru. Ah tanda seru Mpunala kaget, katakanlah, di mana bocah itu sekarang? Mpu Kepakisan dan Rangga Permanahiran mendengar pertanyaan Mpunala yang begitu besar perhatiannya kepada bocah perempuan itu. Lekas katakanlah, di mana bocah itu? Dan apakah dia membawa pedang pusaka bernama Tunggululung Desak Nala? Ahaha, benar. Mengapa bendara Tawumpu Kepakisan heran? Sebenarnya Gajah Mada sendiri kaget, tetapi juga gembira mendengar pemberitahuan itu. Sebab, Gajah Mada segera dapat menduga, tentu bocah itu Dewi Sri Tanjung, Putri Mpunala yang sudah lama mereka cari. Paman Kepakisan ujar Gajah Mada halus, agar engkau tidak menjadi bingung menghadapi pertanyaan Adimas Nala, maka sedikitnya dengarlah dahulu ceritaku. Tetapi sebelum memulai ceritanya, Gajah Mada menatap Nala dan bertanya. Adimas Nala, sekarang ini yang hadir hanyalah terbatas dan bisa aku katakan keluarga sendiri. Bolehkah aku menceritakan hal Yahwal Bocah itu? Silakan sahut Nala, aku percaya Bapak Pendeta akan bersedia merahasiakan peristiwa ini. Ranan. Ahada apakah mpuk Kepakisan keherangga permanat tidak membuka mulut? Iya. Memandang mereka yang hadir bergantian dengan pandang matu bertanya-tanya. Adapun Aditya Warman yang sudah mengetahui perihal ini, hanya berdiam diri. Gajah Mada segera menceritakan tentang peristiwa yang sudah belasan tahun berlalu. Ketika secara tidak sengaja, Mpunala kawin dengan salah seorang putri Rakuti, seorang anggota Dharma Putra yang memerontak dan telah terbunuh mati. Peristiwa itu memang tidak terduga sama sekali, sebab Mpunala mengira, istrinya seorang gadis desa. Dari perkawinan ini hamillah si istri dan Mpunala gembira sekali. Kemudian pada suatu ketika inginlah Mpunala memboyong istri ini ke kota Majapahit dan maksudnya ini pun mendapat persetujuan istrinya. Namun sebelum ketentuan waktu boyong ini mereka laksanakan, tiba-tiba Mpunala tahu, istrinya itu sebenarnya putri Rakuti. Pemerintahuan dari ibu angkat istrinya ini mengejutkan Mpunala, sehingga pada malam harinya Mpunala pergi ke Majapahit tanpa pengetahuan siapapun. Masalahnya, Mpunala merasa kecewa sekali, sudah kawin dengan gadis anak pemerontak. Akibat penderitaan yang berat, maka kemudian istri setia ini meninggal dunia pada saat melahirkan anaknya. Bayi yang lahir itu kemudian dibuang ke sungai oleh para tetangga, yang akhirnya dirawat oleh Ki Ageng Tunjung Biru. Dalam asuhan Ki Ageng Tunjung Biru ini, anak tersebut diberi nama Dewi Sri Tanjung, dan menjadi seorang gadis jelita dan berilmu tinggi, bakat, buku berjudul Jasa Susu Harimau, oleh pengarang dan penerbit yang sama. Pada saat Sri Tanjung mendapat pendidikan dan asuhan Ki Ageng Tunjung Biru ini, Mpunala sudah cukup lama berusaha mencari anaknya yang hilang itu, namun belum pernah terkabul harapannya. Baru kemudian harapannya ini bisa terkabul dan diketahui Dewi Sri Tanjung adalah puterinya yang hilang, setelah bocah ini oleh Ki Ageng Tunjung Biru disuruh pergi ke kota Majapahit, dan kemudian diboyong ke rumah Mpunala, agar para pembaca yang budiman bisa mengetahui lebih jelas peristiwa ini, bacalah buku, mencari ayah kandung. Akan tetapi pada malam harinya kemudian bocah ini melarikan diri dari rumah tanpa pamit, seperti telah kita ceritakan di dalam buku berjudul, Tersiksa Seperti Dwi Neraka. Mendengar penuturan ini Mpu Kepakisan menggeleng-gelengkan kepalanya. Apabila ia tahu sebelumnya, tentu ia berusaha mengajak bocah itu pergi bersama ke Majapahit. Ah, kalau saja aku tahu, tentu dia sudah kuajak kemari, ujar Mpu Kepakisan bernada menyesal, sayang sekali, hem, aku tidak tahu lagi di manakah sekarang bocah itu. Pergi ke manakah dia desak nala dan hatinya tegang. Maafkanlah saya, bendara, sungguh aku. Tidak tahu ke mana dia, sebab terjadi peristiwa yang kemudian menyusul. Peristiwa apakah? Mpu Kepakisan kemudian menceritakan tentang terjadinya peristiwa menyusul, terbukanya sebuah lubang pintu jebakan, dan semenjak itu dialenyap. Kiranya para pembaca yang budiman akan lebih asik apabila berkenan membaca pula buku berjudul, Terkurung di Perut Gunung, oleh pengarang dan penerbit yang sama. Aduh, anakku, anakku engkau. Mati masuk perangkap? Aduh, akulah yang berdosa. Mpu Nala menutupi mukanya dengan dua telapak tangan dan Aditya Warman cepat menghibur. Belum tentu dia celaka, kenapa engkau sudah menjadi khawatir? Sudahlah, sebaiknya persoalan anakmu ini serahkan saja atas kehendak dan perlindungan Dewata Agung, Tuhan. Saya juga tidak yakin apabila celaka Rangga Permana ikut pula menghibur, tetapi juga amat terharu. Lebih-lebih lagi, Mpu Anu Sadwi pas sudah menyanggupkan diri untuk mencarinya. Ah, tetapi dia anak yang malang. Dia kasihan sekali karena tidak sempat mengenal ibunya sendiri, ujar Mpunala penuh rasa sesal. Paman Kepakisan, kata Gajah Mada. Aku mohon pertolonganmu. Sudilah Paman menugaskan beberapa orang cucumu, muridmu, ikut serta mencari bocah itu. Cirinya mudah sekali. Apabila ada seorang gadis memiliki pedang pusaka yang bersinar biru, jelas pedang itu pedang pusaka tunggul-wulung dan itu pula dia. Maka bujuklah agar bocah itu suka datang ke kota Majapahit dan bawalah kemari. Baiklah. Akan saya usahakan. Untuk beberapa saat lamanya keadaan hening, tidak seorang pun membuka mulut. Agaknya mereka seperti terpengaruh oleh kekhawatiran Mpunala. Guna mengalihkan suasana yang kurang menyenangkan ini kemudian Gajah Mada memalingkan mukanya kepada Aditya Warman. Bendara Aditya Warman, saya mohon habar tentang Bali. Tidaklah mengherankan apabila Gajah Mada menyebut Aditya Warman dengan sebutan bendara sekalipun kedudukan Gajah Mada di Majapahit demikian tinggi. Hal ini bukan saja oleh kebiasaan lama, semenjak Gajah Mada masih berpangkat rendah, memang sudah menjadi sahabat Aditya Warman. Akan tetapi di samping itu juga pengaruh dari keadaan Gajah Mada sendiri yang merasa bukan keturunan Majapahit, dan juga karena ia memang berjiwa seorang pemimpin yang rendah hati. Dan oleh pengaruh sikap Gajah Mada terhadap Dharma Putra yang demikian menghargai mereka itu, maka sebaliknya para Dharma Putra Majapahit juga. Menghargai Gajah Mada. Ah, apakah tentang Tata Galapura Gerhas Tadara itu tanya Aditya Warman? Benar. Sudah saya perintahkan untuk membuat dan sudah selesai pula. Ya, mudah-mudahan dengan berdirinya Pura itu, maka orang-orang yang berkuasa di Bali mengerti maksud baik Majapahit. Benar. Harapan kita memang demikian, Gajah Mada mengangguk-angguk tampak puas. Perlu kita ketahui, bahwa semenjak Majapahit berdiri, hubungannya dengan Bali terputus. Bali merasa bukan wilayah Majapahit, dan Bali merasa merdeka di atas rumahnya sendiri. Hal ini tentu saja menjadi perhatian penuh bagi Gajah Mada yang bercita-cita mempersatukan Nusantara dan bercita-cita demi kejayaan Majapahit. Guna menarik perhatian Bali, bahwa Majapahit ingin menyelenggarakan hubungan baik, maka atas prakarsa Gajah Mada, didirikanlah Pura itu, dan bernama Tataga Tapura Gerhas Tadara. Mendengar itu mpunalah bangkit semangatnya, tergugah jiwa kesatrianya sehingga ia terlupa kepada urusan keluarga. Tetapi bagaimanakah apabila Bali tetap membangkang tanyanya sambil menatap Gajah Mada dan Aditya Warman bergantian? Apabila Bali memang bandel, untuk apa tidak kita hancurkan sahut Aditya Warman penuh semangat pula? Gajah Mada bersenyum. Diam-diam ia bangga sekali terhadap keperwiraan dua orang pemimpin ini. Katanya kemudian. Benar. Apabila Bali memang bandel, memang tidak ada jalan lain lagi, kecuali kita gunakan kekerasan. Akan tetapi selama masih bisa kita usahakan dengan jalan damai, bukankah itu lebih baik? Ciri-ciri kebesaran Gajah Mada memang seperti itu. Dalam mencapai cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara, apabila memang bisa tercapai akan ia gunakan jalan halus dan damai. Akan tetapi sebaliknya apabila jalan damai itu sampai gagal, Gajah Mada akan menggunakan kekerasan. Menggunakan kekuasaan pasukan dan perang. Paman Kepakisan, kata Gajah Mada kemudian, apakah tidak ada hal-hal yang engkau sampaikan, sehubungan dengan tugasmu? Memang ada yang perlu saya sampaikan, ialah tentang terjadinya peristiwa yang menarik perhatian saya, sehubungan dengan adanya usaha pencegatan pasukan yang dilakukan oleh Julung Pujud. Siapakah Julung Pujud itu? Aditya Warme nampak heran, tetapi juga tertarik. Bendara, Julung Pujud adalah seorang tokoh sakti yang sesat Gajah Mada menjelaskan. Telah belasan tahun lamanya, tokoh itu tidak pernah muncul. Ahaha, menarik sekali, apabila tokoh itu demikian muncul sudah berani mengha. Dang pasukanmu, benar. Memang amat menarik. Akan tetapi di samping itu juga membuat saya tak habis pikir. Sebab dari ucapannya jelas sekali, maksud penghadangan itu ada hubungannya dengan nakmas Gajah Mada. Ah, ada hubungan dengan diriku? Tenteng apa saja Gajah Mada tidak kaget, hanya tertarik perhatiannya saja. Karena bagi tokoh ini yang sudah terbiasa dimusuhi orang, sudah menjadi kebal apabila ada orang yang berusaha memusuhinya. Pada saat menghadang pasukan itu. Nanti dulu selampunalah, berapakah jumlah kawan dia yang ikut menghadang? Waktu itu saya tidak melihat yang lain, kecuali Julung Pujud seorang saja. Ah, bukan main. Seorang diri berani menghadang rombongan pasukan dalam jumlah banyak. Sungguh menarik. Benar. Memang itulah hebatnya Julung Pujud. Dia seorang pemerani. Maka sekalipun hanya seorang diri, tidak mengherankan pula apabila berani menghadang kami. Akan tetapi di samping keberaniannya, dia juga terkenal sebagai seorang pengecut, licik, dan penuh tipu muslihat. Gajah Mada berusaha memberi penjelasan. Dan Mpu Kepakisan segera menambah pula, ya. Watak Julung Pujud memang demikian. Hal itu terbukti setelah merasa tidak mampu mempertahankan diri saya, dia kemudian melarikan diri. Namun demikian sebelum melarikan diri, dia pun berusaha membunuh saya dengan jarum beracun yang selalu dia banggakan keampuannya. Mpu Kepakisan berhenti. Sejenak kemudian ia meneruskan. Tetapi terus terang bila dia tidak segera melarikan diri, mungkin saja saya celaka. Apakah sebabnya Aditya Warman kaget? Demikian pula yang lain kecuali Rangga Permana yang telah tahu. Karena Julung Pujud mempunyai ilmu pukulan yang beracun. Dari sambaran tangannya menyebarkan racun yang dapat merobohkan lawan. Apabila hanya dalam waktu singkat, kiranya saya masih bisa menahan pengaruh dari hawa beracun itu. Akan tetapi apabila waktunya cukup lama, memang amat berbahaya. Seperti yang sudah terjadi dengan diri saya, setelah berkelahi hampir setengah hari, begitu dia pergi saya harus lekas-lekas mengatur pernafasan. Apakah sebabnya Mpunala bertanya? Semua itu guna mengusir pengaruh dari pukulan beracun itu. Ah, berbahaya juga Aditya Warman menggumam. Benar. Julung Pujud memang amat berbahaya Gajah Mada membenarkan pendapat itu. Dan saya masih ingat pada peristiwa belasan tahun yang lalu, pada waktu Julung Pujud melakukan keganasannya membasmi orang-orang ti. Dak berdosa. Setelah Mpun Anusadwi patulun tangan, baru Julung Pujud kapok lalu menyembunyikan diri. Lalu, apakah maksud Julung Pujud menghadang pasukan itu tanya Mpunala? Seperti yang tadi sudah saya kemukakan, katanya untuk memusuhi nekmas Gajah Mada. Tentang apakah alasannya, saya sendiri kurang jelas. Hem, bagiku takkan kaget apabila ada orang yang memusuhi diriku, ujarnya dengan bibir menyungging senyum, tetapi justru banyak orang memusuhi diriku ini, menimbulkan gairah dan semangatku untuk mencurahkan seluruh perhatianku demi kejayaan Majapahit. Namun persoalan ini tidak cukup kita apaikan demikian saja. Aditya Warman memberikan pendapatnya, sebab, kedudukan patih mangku bumi Majapahit merupakan kunci jaya dan honcurnya negara Majapahit kita. Benar. Bendara Warman benar. Menurut pendapat saya, nekmas Gajah Mada harus lebih waspada dan hati-hati. Sebab siapa tahu apabila ada orang ketiga yang berdiri di belakang Julung Pujud? Lebih berbahaya lagi apabila orang ketiga itu justru merupakan orang dalam, mpuh kepakisan mendukung. Pendapat Bapak Pendeta beralasan, mpuh nala menjadi tertarik, siapa tahu apabila masih ada satu atau dua orang Dharma Putra yang tidak puas? Aditya Warman pun menduga seperti itu. Maka katanya kemudian, ya, dugaan demikian memang tidak berbantah. Seperti kita ketahui dan diakui pula oleh Paman Gajah Mada, di antara Dharma Putra memang terdapat perasaan tidak puas, sehubungan dengan pengangkatan Paman Gajah Mada sebagai patih mangku bumi Majapahit. Alasannya ialah, Paman Gajah Mada bukan keturunan bangsawan. Hem tetapi semua itu menurut pendapatku tidak beralasan. Dengan kata lain, hanya merupakan alasan yang mereka cari-cari. Bagi saya, tidaklah tepat apabila kedudukan itu harus diukur dari keturunan. Ia berhenti lalu membasahi bibirnya. Sejenak kemudian baru ia meneruskan, lebih-lebih kedudukan patih mangku bumi Majapahit. Walaupun bukan keturunan bangsawan, apabila cakap dan mampu tidak ada halangannya. Dan sebaliknya, walaupun keturunan bangsawan akan tetapi apabila tidak cakap, tentu saja saya memilih yang pertama. Aditya Warman berhenti lagi sejenak. Setelah menghelana pasia meneruskan. Timbul pikiran saya, untuk bisa menangkap julung pujud dalam keadaan masih hidup atau mati. Syukur apabila bisa kita tangkap hidup-hidup, dari mulut orang itu kemudian kita akan memperoleh keterangan-keterangan yang berharga, dan kiranya cita-cita ini baru terlaksana, kala mana kita memperoleh bantuan Mpu Anusadwipa. Eh, Bapak Pendekta Kepakisan, mungkinkah Bapak Pendekta bisa memhujuk Mpu Anusadwipa menangkap julung pujud? Mpu Kepakisan menghela nafas pajang. Ia tidak segera memberikan jawabannya. Karena ia cukup kenal akan watak Mpu Anusadwipa yang aneh bin ajaib itu dan yang lain dari yang lain. Kalau saja Mpu Anusadwipa itu seorang yang gila terhadap pangkat dan kedudukan, kekayaan ataupun harta benda, adalah gampang sekali mempengaruhi kakek itu dengan macam-macam usaha dan janji. Akan tetapi Mpu Anusadwipa bukan orang macam itu. Bukan seorang yang gila terhadap pangkat, kedudukan, harta benda ataupun kekayaan. Dia tidak membutuhkan apa-apa. Kakek itu hidup bagai burung tanpa sarang. Dia bebas berterbangan kemanapun dia suka. Kadangkala tanpa diminta dia sudah mengulurkan tangan memberi pertolongan kepada orang. Akan tetapi kadang-kadang pula, dia tidak peduli walaupun tahu orang dalam kesulitan. Juga walaupun Mpu Anusadwipa telah mengetahui jelas terhadap watak seseorang dan jelas orang itu jahat, namun kalau perlu dia bersedia pula memberi pertolongan maupun sekedar ilmu kesaktian. Sesudah berpikir sejenak lamanya, baru Mpu Kepakisan memberi jawaban. Hem, saya kurang yakin dan sulit pula untuk dapat menduga, bagaimana tanggapannya apabila saya mengajukan persoalan itu. Dia seo. Rang yang aneh. Dia hidup tidak membutuhkan apa-apa, jadi sulitlah orang dapat mempengaruhi maupun menarik perhatian dia. Akan tetapi sekalipun demikian saya akan berusaha juga mencoba, dan juga untuk merundingkan soal ini kepada dia. Hem, hanya saja. Mpu Anusadwipa datang ke Majapahit. Hahaha, gajah mada ketawa orang-orang sakti seperti Mpu Anusadwipa dan yang lain manakah mau tunduk kepada segala maklumat Raja Majapahit. Mereka tidak merasa terikat oleh sesuatu tugas kewajiban bagi negara. Mereka merasa hidup bebas tiada yang dapat mengganggu gugat. Ah, itu pendapat dan pendirian yang tidak benar, Aditya Warman menyahut cepat sebab setiap warga negara atau rakyat dalam suatu negara, dibebani kewajiban untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan negara. Benar. Akan tetapi sebaliknya, bendera juga harus mengerti terhadap kenyataan yang terjadi dalam dunia orang-orang seperti Mpu Anusadwipa itu, gajah mada menerangkan, kita sudah berpayah-payah mengatur dengan undang-undang dan maklumat, guna ketenteraman tata kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Mereka yang salah harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Tetapi bagaimanakah kenyataan yang terjadi dalam lingkungan kehidupan mereka? Mereka tidak peduli kepada segala macam peraturan negara itu. Dan mereka saling bunuh secara liar. Gajah mada berhenti, memandang yang hadir mencari kesan. Sejenak kemudian ia meneruskan. Sesungguhnya sedih juga hati saya ini apabila memikirkan masalah mereka itu. Akan tetapi sampai sekarang saya belum juga berhasil menemukan obat yang mujarab guna menyembuhkan penyakit mereka itu. Untuk beberapa saat lamanya mereka berdiam diri. Mereka semua justru sudah mengenal apa yang terjadi dalam dunia orang-orang sakti. Sejak zaman dahulu, usaha telah dirintis dan dilakukan guna mengubah kary hidup mereka. Namun terbukti, segala usaha itu selalu berhadapan dengan kegagalan. Apabila penguasa sampai menggunakan kekerasan, akibat yang timbul adalah malah di luar harapan dan di luar dugaan. Mereka kemudian malah menuduh para penguasa sudah bertindak sewenang-wenang. Dan hal ini apabila sampai ditunggangi oleh pihak-pihak yang sengaja menimbulkan kekacauan, terjadilah pemberontakan. Terjadilah perebutan kekuasaan. Akibatnya malah tidak menyenangkan dan malah tidak menyenangkan dan merugikan para kaula di negara itu sendiri. Hmm, sekarang kita usahakan saja dengan mempercayakan paman kepakisan gajah mada memecah sunyi, paman kepakisan justru mempunyai sejumlah cucu atau murid. Aku percaya dengan bantuan mereka itu, bantuan Mpu Anusadwipa bagi Majapahit bisa kita harapkan. Mereka kemudian setuju justru memang tidak menemukan kary yang lebih tepat. Mereka kemudian bubaran. Tetapi Mpunala yang masih ingin bicara tentang anaknya, masih merasa belum puas terhadap keterangan Mpu Kepakisan yang ia rasakan terlalu singkat itu. Maka ia banyak minta penjelasan, lebih-lebih mengingat sampai sekarang ini, puteranya yang bernama Surya Lelana dan mencari-mencari Dewi Sri Tanjung, belum juga pulang kembali ke Majapahit. Kemanakah sesungguhnya Surya Lelana pergi? Marilah sekarang kita ikuti perjalanan pemuda itu, semenjak meninggalkan kota Majapahit. Surya Lelana, yang sudah menguasai aji sepi angin itu berlarian cepat sekali dalam usahanya mengejar Dewi Sri Tanjung. Saking gelisah dan tergesa, pemuda ini berlarian cepat sekali. Kemudian ketika pagi tiba, ia telah tiba di wilayah. Pegunungan Kendeng Pada pagi itu Surya Lelana melepaskan Lelah dengan duduk di atas sebuah batu. Ia menghelah napas berkali-kali, sambil menggumamkan nama adiknya. Ia menjadi bingung. Ia tak tahu ke mana harus menuju guna mencari adiknya yang pergi. Dewi, oh ha ha Dewi, kemana kah engkau? Ayah menjadi bingung dan aku pun bingung. Dewi, kembalilah. Saking terlalu memikirkan nasib adiknya, ia menjadi lupa terhadap perut yang lapar dan matuh yang mengantuk. Setelah tenaga ia rasakan pulih kembali, pemuda ini lalu meneruskan usahanya mencari adiknya, menuju ke selatan. Ia menduga tentu adiknya pulang ke tempat tinggal gurunya, Ki Ageng Tunjung Biru yang letaknya pada pertemuan dua sungai, lengkong dan berantas. Perjalanan ia percepat dan gembira lah hati pemuda ini ketika melihat perahu kecil yang dahulu ia tinggalkan, masih tetap tertambat di tepi sungai. Perbedaannya hanyalah perahu itu sekarang telah penuh oleh lumpur dan hampir terpendam. Maka untuk bisa ia pergunakan menyeberang, surya lelana harus bekerja keras lebih dahulu. Wajah pemuda itu berseri, ketika perahu sudah bersih. Perahu segera ia pakai menyeberangi sungai lengkong. Setelah menambatkan perahu kecil itu di tempat terlindung, bergegaslah. Pemuda ini menuju pondok Ki Ageng Tunjung Biru. Tetapi belum jauh ia menerobos hutan itu, terdengarlah suara harimau yang mengaun. Pemuda ini berdebar hatinya. Namun ia segera teringat kepada dua ekor harimau muda piaraan Ki Ageng Tunjung Biru yang bernama Tumpak dan Manis. Ia pernah mendapatkan pelajaran mengenai dua ekor harimau tersebut dari Dewi Sri Tanjung. Maka setelah ia memperhatikan asal suara mengaum tadi, ia cepat memanggil. Tumpak, Manis. Datanglah kemari panggilannya cukup nyaring sehingga suara itu terdengar dari tempat jauh. Bagaimanapun pemuda ini berdebar, timbul kekhawatirannya kalau harimau itu sudah tidak mengenal dirinya lagi. Tak lama kemudian muncullah dua ekor harimau yang besar. Surya Lelana terbelalak kaget dan diam-diam sudah mempersiapkan senjatanya, khawatir apabila dua ekor harimau tutul yang besar itu bukan Tumpak dan Manis, dan memusuhi dirinya. Sekalipun demikian Surya Lelana kemudian bersuara nguk-muk seperti yang sudah diajarkan adiknya. Dan sesudah itu ia berteriak. Tumpak, Manis, apakah engkau lupa kepadaku? Dua ekor harimau yang sekarang sudah menjadi besar itu, yang semula bersikap garang, mendadak mendekam dan bersuara seperti yang telah ia suarakan. Dua ekor harimau tutul itu mengangguk-anggukan kepalanya, seakan nih. Rupakan jawaban masih kenal. Surya Lelana memeranikan diri maju dan mengulurkan tangan kanan. Uluran tangan itu kemudian dibalas oleh Tumpak dan Manis dengan menggosok-gosokkan kepala ke lengan dan telapak tangan. Melihat sikap ini Surya Lelana terharu, kemudian memeluk dua ekor harimau itu bergantian. Marilah kita menghadap majikanmu katanya halus. Dua ekor harimau tutul itu bersuara nguk-nguk beberapa kali. Lalu Tumpak menggosokkan tubuhnya ke paha Surya Lelana. Sesudah itu ia mendekam di depannya seperti memberitahukan Surya Lelana menunggang di punggungnya. Pemuda ini tersenyum, tanpa rewel lagi naik ke punggung harimau itu dan tanpa perintah lagi harimau itu melompat, lalu berlarian cepat sekali. Tidak lama kemudian tibalah pemuda ini di depan pondok Kia Geng Tunjung Biru. Sesudah ia turun dari punggung harimau pemuda ini lang. Sang menuju depan pintu. Masuklah, Surya. Terdengar suara halus dari dalam pondok, sebelum Surya Lelana sempat membuka mulut. Terima kasih, wa guru, sahut Surya Lelana. Setelah memberi hormat, pemuda ini milangkah masuk. Akan tetapi pemuda ini melengak keheranan, sesudah tiba di dalam pondok. Ia tidak menemukan Kia Geng Tunjung Biru. Namun mengah. Pas sebabnya ia tadi mendengar dengan jelas suaranya. Pada saat Surya Lelana termangu-mangu heran ini, tiba-tiba terdengar lagi suara yang halus. Sah, duduklah. Kenapa engkau tampak geli? Surya Lelana terperanjat dan cepat-cepat. Menjatuhkan diri duduk. Lalu ia menengadahkan kepalanya dan memandang ke atas. Mulut pemuda ini melongo kagum ketika ia melihat apa yang dilakukan oleh Kia Geng Tunjung Biru. Kakek yang sekarang sudah tampak tua renta itu, ternyata sedang duduk bersila, dua tangannya bersedekap di depan dada dan sepasang metu yang tajam berwibawa menatap dirinya. Yang membuat pemuda ini heran justru Kia Geng Tunjung Biru bukan duduk di atas balai-balai, melainkan duduk bersila di atas tali yang kecil, melintang di atas pengelari pondok. Apa yang tampak dan apa yang ia lihat ini memberikan bukti, sampai di manakah tingkat ketinggian ilmu kakek ini dalam bidang meringankan tubuh. Walaupun duduk bersila di atas tali yang kecil, tidak bergerak sedikitpun, seakan sedang duduk di atas tikar yang dikembangkan di tempat rata. Ua, katanya dengan suara menggeletar. Apakah diajeng Seri Tanjung tidak pulang kemari? Bukankah adikmu pergi ke Majapahit untuk bertemu dengan ayahmu Kia Geng Tunjung? Biru tidak menjawab pertanyaan Surya Lelana, malah bertanya. Benar, Ua, dan sudah bertebu pula dengan ayah. Tetapi sekarang dia pergi lagi tanpa pamit. Hem, sudah aku duga sejak lama, ujar kakek ini dan tidak menunjukkan rasa kaget sedikitpun. Surya Lelana heran apakah sebabnya Ua sudah menduga? Hem, manusia hidup di dunia ini takkan bisa lepas dari takdir, anakku. Agaknya memang sudah begitulah nasib adikmu. Dia lahir dari istri ayahmu yang lain. Bisa dimengerti apabila dalam keluargamu terdapat pula orang yang menerima kehadirannya secara tidak kelelah. Akibatnya adikmu menjadi kecewa, kemudian melarikan diri. Diam-diam Surya Lelana kagum. Ia segera menceritakan apa yang sudah terjadi di Majapahit. Dan sekarang dirinya sedang berusaha mencari adiknya itu. Adikmu memang cukup cerdik. Dia agaknya tahu, orang akan segera menyusul kemari untuk mencari. Itulah sebabnya dia malah pergi menurutkan kehendak hatinya yang kecewa dan tidak mau pulang kemari. Hem, apa harus dikata, justru manusia ini tiada artinya sama sekali jika dibandingkan dengan kuasa Dewata Agung, Tuhan. Itu sudah merupakan garis yang takkan dapat diubah oleh manusia. Akan tetapi wah, baik saya maupun ayah menjadi bingung. Saya dan ayah berusaha mengejar dan mencari, namun dia seperti lenyap. Ki Ageng Tunjung Biru mengusap-usap jenggotnya yang putih dan panjang. Kemudian katanya. Apa yang kau katakan bingung itu karena tidak tahu jalan dan arah? Apa yang kau kecewa dan sedih itu karena kehendak dan keinginan orang tidak tercapai? Itu lumrah dan itu pula pekerjaan manusia hidup di dunia ini yang takkan dapat dihindari. Manusia akan selalu bergelut dengan suka duka, kecewa dan lega, marah dan ketawa, serta lapar maupun kenyang. Sebaliknya adikmu tidak perlu engkau cari. Sekarang pulang gelah kemaja pahit dan aku percaya, apabila dia belum mati, kelak kemudian hari akan timbul sendiri. Wah guru, sulit sekali untuk dapat bersikap seperti itu. Tak ada yang disebut sulit, jika manusia benar-benar menyadari hidupnya ini sebagai mahluk dewa taagung, Tuhan, yang ringkih dan harus percaya terhadap kekuasaan dia. Tetapi bukankah manusia wajib berusaha dan berihtiar? Benar. Namun dalam usahamu mencari adikmu di atas bumi yang luas ini, bagaimana bisa bertemu apabila belum merupakan kehendak dewata yang agung? Maka apabila kemudian hari adikmu datang kemari, sudah tentu aku akan berusaha membujuk dan mempengaruhi agar selekasnya pulang kemaja pahit dan bertemu dengan ayahmu. Apakah tidak mungkin ua memberi petunjuk kepada saya, guna mempermudah usaha saya mencari dia? Hehehehe, manakah mungkin aku bisa tahu? Jika kau ingin memperoleh petunjuk dariku, tiada lain yang dapat aku katakan, pulanglah dan tunggulah di rumah. Kepergianmu mencari dia hanya akan sia-sia belaka dan tidak mungkin bisa bertemu. Tetapi Surya Lelana tak mau percaya terhadap ucapan Ki Ageng Tunjung Biru. Pendeknya ia bertekad untuk mencari terus sampai ketemu. Perjalanan ini malah merupakan sarana bagi dirinya memperoleh pengalaman yang berharga. Akhirnya Surya Lelana tidak telatan terlalu lama di tempat ini. Ia kemudian minta diri dan ternyata orang tua itu pun tidak mencegah. Surya Lelana meninggalkan pondok Bobrok ini dengan hati yang masjbul dan amat kecewa. Semula ia berharap Dewi Sri Tanjung pulang ke pondok gurunya. Namun ternyata dugaannya keliru, gurunya sendiri tidak tahu di mana dia berada.